Pemerintah Kota Jakarta Timur mencium praktik jual beli lapak pedagang kaki lima di Kanal Banjir Timur. Sebelumnya penertiban PKL di kawasan yang kerap ramai setiap sore hari itu berlangsung ricuh. Aksi saling dorong terjadi antara pedagang dan petugas Satpulau PP saat penertiban pedagang kaki lima di Kanal Banjir Timur, Jakarta Sabtu sore kemarin. Para pedagang menolak ditertibkan karena merasa sudah mengikuti protokol kesehatan dan takut kehilangan pendapatan. Penertiban ini digelar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu wali kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mencium praktik jual beli lapak PKL di Kanal Banjir Timur. Pihaknya mengakui memiliki sejumlah bukti dan akan terus menyelidiki oknum yang bermain di kawasan ini. Ya ini kami melakukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bukan hanya segelintir orang, sekelompok orang, oknum yang bermain di kaki lima bukan itu. Karena disinyalir sudah adanya jual beli lapak di sana. Jadi pedagang yang di dalamnya, pedagang memang asli orang timur, kita akan berikan solusi. Tapi yang dari luar Jakarta Timur, rambut kasih silakan kembali ke tempat masing-masing. Terkait kericuan yang terjadi saat penertiban PKL Sabtu kemarin, wali kota menyebut kegiatan disusupi provokator yang tidak setuju adanya penertiban. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainews melaporkan.